Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel AD Review Nah jadi belum lama ini guys OPPO tuh rilis 2 smartphone baru ya Yang pertama tuh kemarin kita udah bahas si OPPO A52 Dan kali ini saya megang saudaranya Si OPPO A92 Buat desainnya ini tren 2020 banget ya Untuk materialnya polikarbonat Dan untuk yang saya pegang ini warna signing white Ini lebih kerasa buat anak muda gitu guys Karena warnanya tuh dia bergradasi dari putih ke biru muda gini Ada sih warna yang menurut saya lebih keliatan netral Yaitu warna twilight black Tapi buat kalian yang berjiwa muda Pasti lebih suka warna ini kan Nah untuk layarnya ini juga kekinian guys OPPO menyebutnya dengan 1080p Neo Display Dengan bentang layar 6.5 inch Dengan resolusi Full HD Plus Dan ini juga udah terlapisi Corning Gorilla Glass Dari sisi entertainment juga cukup menyenangkan Apalagi OPPO A92 ini juga udah pake dual stereo speaker Dan OPPO A92 ini juga udah support high-res audio Direct 2.0 dan juga Widevine L1 certification So buat kalian yang hobi dengerin musik Pasti demen banget nih sama fitur ini OPPO A92 ini juga mengadopsi fitur side fingerprint Jadi untuk fingerprintnya ini ada di tombol power guys Jadi selain terasa natural Budi belakangnya ini terasa lebih clean Untuk fingerprintnya ini responsif dan akurat ya Untuk saat ini saya sering pake Karena sering pake masker kan Kalau keluar Jadi kalau fast unlock kadang susah Jadi kalau kemana-mana Fingerprint ini lebih enak dipake untuk unlock Nah salah satu kelebihan dari OPPO A92 ini Ada di battery guys Jadi kapasitas baterainya dia 5000 mAh Dan disini OPPO juga ngasih fast charging 18W So tentunya ini cukup banget Untuk dipake seharian penuh Dan dengan speknya yang pake Snapdragon 665 RAM nya lega banget 8GB Internal nya juga gede 128GB Dan kalau kalian yang ngerasa kurang pun Kita bisa tambah microSD hingga 256GB Nah untuk performa Snapdragon 665 ini udah lebih dari cukup ya Buat segala kebutuhan aplikasi yang kamu pake Kalau untuk gaming Performanya juga lumayan nyaman aja Dengan catatan gamingnya dengan settingan grafis medium Bersambung Bersambung Ketuk Ketuk Bersambung Bersambung Nah OPPO A9 juga ini ada fitur Hyper Boost Jadi untuk kebutuhan gaming ini bisa makin optimal nih guys Dan disini ini juga bisa nampilin performa CPU, GPU dan juga FPS Jadi ini adalah salah satu fitur terbaru di ColorOS 7 ya Dan juga ada beberapa fitur yang saya suka nih Ada fitur Dark Mode Terus ini juga bisa Screen Recording Dan ada juga Smart Sidebar Jadi selain untuk shortcut, ini untuk multitasking yang enak banget ya Kayak buka dual aplikasi Ataupun mini aplikasi kayak gini guys Dan banyak banget fitur ColorOS 7 yang menarik guys Sementara buat hasil kameranya ini oke ya Dengan 48MP quad camera ini bisa ngasih hasil foto yang lumayan bagus Detailnya juga baik karena resolusinya tinggi dan bantuan 2MP lensa mono nya Dan buat portrait mode nya pun ini juga bisa ngasih efek bokeh yang lumayan rapi Untuk 8MP lensa ultra wide angle nya juga lumayan nih Walaupun tentu hasilnya lebih detail kamera utama ya Tapi ini ngebantu buat ngasih sudut pandang yang luas hingga 119 derajat Dan si Oppo A92 ini memang enggak ada lensa makro Tapi kita bisa gunakan kamera utamanya Buat dapetin detail yang bagus di objek yang cukup dekat Untuk foto dalam malam hari atau minim cahaya emang ada noise ya Tapi kita bisa gunakan night mode Dan ada improvement yang kerasa nih buat foto malam dan keadaan minim cahaya Untuk 16MP kamera depannya sih ini enggak ada komplain ya Untuk hasilnya walaupun pakai mode beauty ini enggak lebay Jadi hasil selfie nya tuh detail Warnanya juga cakep tapi kelihatan natural Nah untuk rekaman videonya Untuk kamera depan ini bisa sampai resolusi Full HD Dan untuk rekaman video kamera belakang ini bisa di resolusi 4K Tapi saya lebih suka pakai resolusi Full HD Karena kita bisa dapet hasil video yang stabil kayak gini guys Nah Oppo A92 ini dibanderol di harga 4,2 juta Kelebihan yang ditawarkan dari Oppo A92 ini dia stereo speaker Baterai nya gede, support fast charging dan RAM dan internal yang gede juga So buat pengguna kasual sih yang gemar foto-foto, sosmetan, multitasking dan sedikit gaming sih ini lebih dari cukup Nah kalau kalian berminat sama Oppo A92 ini Tapi budget kalian enggak sampai 4 juta Kalian bisa lirik saudaranya si Oppo A52 Itu menarik juga tuh dengan budget sekitar 3 jutaan Nah jadi gimana pendapat anda mengenai HP terbaru dari Oppo si Oppo A92 ini Coba kalian kasih komentar di bawah Sekian dari saya Ade Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih